Saya mau tanya, kalau kita melihat kemungkaran kita lawan apa kagak? Kita lawan atau kagak? Betul? Berani? Betul? Entah ditangkep saudara Ditangkep? Kira-kira kita ditangkep kan ya wakala? Ditangkep loh! Membiarkan kemungkaran Itu artinya apa? Meridui kemungkaran terjadi Membiarkan rejim ini menangkap para ulama Mengkriminalisasi bahkan bukan para ulama Syariat Islamnya pun dikriminalisasi Maka kemungkaran yang lebih berat mana lagi selain daripada itu Apa-apa itu jangan berpasang ke buruk Islam dimusuhi, Islam mau dimusnahkan, Islam mau digencet Ulama ditangkap, ulama apa? Kriminal itu yang ditangkap itu Saya memahami bahwa proses hukum itu berlaku untuk perilaku bukan untuk sosok Artinya sosoknya siapapun baik itu habaib, ulama, kiyai, ustad, da'i Selama kemudian perilakunya ini mengandung unsur pidana Maka ya harus ada proses hukum Aku enggak teroris, enggak kriminal Kecuali kalau besok jadi kriminal Kamu sendiri yang harus menangkap Kejahatan kalian untuk mengkriminalisasi para ulama yang lurus Itu sama dengan mengkriminalisasi Rasulullah Karena Rasul bersabda al-ulama wa rossadul anjiya Dengan demikian Kalian berbuat jahat, berbuat keji terhadap para ulama Artinya kalian jahat kepada Rasulullah Takbir Takbir Percuma tuh, saudara, saya bilang jaksa Saya bilang hakim, neraka jahnam Kalau anda tidak bebaskan, habis perisik, saudara Betul? Percuma! Dan itu adalah kemungkaran Jangan mau kita diprovokasi kayak gitu Enggak ada apa-apa di Indonesia itu Enggak terjadi penindasan terhadap umat Islam Enggak ada kriminalisasi ulama Enggak ada yang ditangkap polisi Itu ya memang kriminal, udah gitu aja Jangan kemudian gara-gara proses hukum itu diberlakukan Itu kemudian ada istilah kriminalisasi ulama Kalau ada ulama yang berbuat kriminal Kemudian ada proses hukum Tentunya itu bukan kriminalisasi ulama Tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal Kalian sedang berusaha untuk mematikan citra baik para ulama Artinya apa? Kalian sedang berusaha keras untuk memisahkan Islam dari para ulama Dan itu tidak mungkin Terjadi kriminalisasi ulama Lah orang kamu kriminal dulu Kriminal pakai seragam ulama Yang lebih tepat kalau saya itu Ulama-isasi kriminal Jadi kriminal diulamakan Dianggap ulama ini Si kriminal Dan saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu Tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan Selama itu dilakukan saya pikir bukan kriminalisasi ulama Kalau kriminalisasi ulama kan Ulama dianggap kriminal Kalau ulama-isasi kriminal Kriminal dulu Terus dianggap ulama Kan itu Asal pakai seragam tangkap polisi Ulama Bila ulama Bila safe Islam Ya Allah Islam yang mana? Dari daerah di pelosok kota Garut ini Kami menyerukan kepada kalian Bertobatlah Mudah-mudahan Hidayah masih berkenaan Menyentuhkan Dalam hal kemungkaran Nggak boleh kita netral terhadap kemungkaran Netral terhadap kemungkaran Sama juga kita melakukan kemungkaran Sudara Betul Nggak bisa kita di tengah-tengah Ada surga Ada neraka Ada hak dan batil Kita di tengah-tengah Nggak bisa Mau surga-surga Mau neraka-neraka Mau hak-hak Mau batil-batil Sudara Takbir Kemudian bangsa ini adalah Bangsa yang berdasarkan kepada hukum Bukan kepada sosok atau siapapun Maka istilah-istilah itu sebenarnya Ya harus selesikan kepada masyarakat gitu Nggak ada kriminalisasi Sudah terjadi di negeri-negeri Di luar negeri Banyak kehancuran Dikanakan orang-orang yang seperti itu Islam itu Kulil hak Walau kanamurrah Betul Tapi dengan adab Dengan aturan Sudah ada buktinya Libya Irak Syria Sampai sekarang Tidak selesai-selesai Tapi kalau tidak Dan kalian akan terus berbuat jahat Catat Pak Jokowi Ingat Wahai para pejabat Dan para ulama Demi Allah Kami akan terus berjuang Sampai mati Hati-hati Presiden kita Bagaimanapun juga harus kita jaga Allah Masulia Allah Muhammad Jangan kita Untuk berkhianat Kepada pemerintahan yang sah Yang sudah kita sepakati Berkait dengan Para tokoh masyarakat Terutama para khatbaib Maka Kita tetap Membormati Memuliakan beliau-beliau Kepada Bapak Jokowi Kami sampaikan Habib Bahar bin Smith Bebaskan sekarang juga Tanpa syarat Karena kalau tidak Kalian telah mengumumkan Perang kepada Allah Diamnya Pemaruf Amin Dan Habib Lutfi Adalah sebuah Kebura-buraan Dan kebohongan Ingatlah Usia kalian Sudah rentak Demi Allah Ajal Mengintai Kalian berdua Ulama-ulama Seperti Abah Lutfi Seperti Mbah Mun Itu setiap hari Beliau mengatakan Sawu Sufu Fakum Yuk rapatkan barisan Bangun umat Bangun negara Sementara yang lain Justru sebaliknya Ini yang terjadi hari ini Gua ya nih Ya ya oh Tapi ranoi sini Sebelumnya setelah Ditetapkan sebagai tersangka Bahar Smith Ditahan Mapolda Jawa Barat Membiarkan rejim ini Menangkap para ulama Mengkriminalisasi Bahkan bukan para ulama Syariat Islamnya pun Dikriminalisasi Mana ada Kriminalisasi ulama Kalau Anda Berbuat kriminal Kemudian ditangkap Sama polisi Ini bukan Kriminalisasi ulama Tetapi proses hukum Kepada ulama Yang krimine Itu bukan kriminalisasi Itu bukan proses Menegakkan hukum Kalau proses Menegakkan hukum Ya harus ditegakkan Siapa saja Kesempatan yang mulia ini Saya mengingatkan Kepada Ma'ruf Amin Dan Habib Lutfiq Sesungguhnya Anda semua faham Siapa yang sedang berjuang Menyelamatkan bangsa Dan siapa yang sedang Merongrong Untuk membangkrutkan Bangsa dan negara ini Mulai itu Banyak orang-orang yang model Nah orang-orang seperti itu Cikal bakal teroris Mereka sudah tidak Perduli dengan bangsanya Mereka tidak Menghormati negerinya Mereka selalu Mengatakan bangsa ini Adalah bangsa tohut Mereka mengatakan Orang-orang kita ini Orang-orang yang tidak benar Mereka lah Orang-orang yang benar Justru mereka Penyebar Ketidakbenaran Yang ada di negeri ini Tapi apapun itu Kita-kita ini juga membantu Secara fukih Dalam menafsirkan itu Bahwa ketika beliau Dekat dengan Umarok Tidak untuk Khaldun Nafsi Tidak untuk Jam Ilmal Tidak untuk Menang-menangan Tidak untuk Jam Ilmal Tapi untuk Lima sahatil amah Untuk kemaslahatan Bersama Untuk umum Bahwa memang Syetan Berlevel tingkatan Keahliannya Sehingga tidak Maksum Ulama Tidak berarti Tidak mungkin Salah Habib Tidak mutlak Benar Dan dalam posisi ini Kami sangat Meyakini Diamnya Pemaruf Amin Dan Habib Luti Adalah sebuah Kepura-puraan Dan Kebohongan Orang paham Tentang ilmu Tapi Wani-wani Dinyalaki Pura-puraan Lumpuknya Jadi orang itu Hidup di dunia Garswita Pertama 10 tahun Jodhati Wong Sehingga Masalah Islam itu Adalah agama Yang damai Yang selalu Membawa Ketenangan Ketentraman Dan Tidak membawa Permasalahan Apapun Di sekitar kita Itu Islam Jadi saya mohon Pilihan-pilihan Beliau Dekat dengan Kapolri Presiden Dekat dengan Umarok Jangan ditafsirkan Macem-macem Tapi Tafsirkanlah Bahwa Semua ingin Kita ini Baik-baik Saja Baik urusan Yang terkait Ulama Maupun terkait Apa Umarok Dan itu Yang dikhiai Seperti itu Al-Ulama Wal-umarok Tau'amad